Demonstrasi yang berlangsung hingga malam di pusat kota Bangkok pada Kamis 15 Oktober telah dimulai sejak 3 bulan lalu. Pengunjuk kerasa berjanji untuk kembali ke tempat yang sama setiap hari. Demonstrasi yang berkembang telah menargetkan Raja Maha Fajiralong Korn serta Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha, mantan pemimpin junta dalam tantangan terbesar selama bertahun-tahun terhadap pembentukan yang telah lama didominasi oleh tentara dan istana. Para pengunjuk kerasa mengabaikan permohonan polisi untuk membubarkan diri dari persimpangan Raj Park Song ke seberang jalan dan trotoar. Lokasi tersebut adalah tempat pertumbuhan darah pada tahun 2010 selama lebih dari satu dekade kekerasan antara pendukung dan penentang pendirian Thailand. Polisi menyebut jumlah pengunjuk kerasa mencapai 10 ribu. Menutup protes, pemimpin mahasiswa meminta orang-orang untuk kembali pada jam 5 sore setiap hari. Protes selama 3 bulan di negara berpenduduk 70 juta itu sebagian besar berlangsung damai, seperti yang dilakukan oleh puluhan ribu orang pada hari sebelumnya. Namun dalam satu insiden, polisi mendorong pengunjuk kerasa yang mengejek menjauh dari iring-iringan mobil yang membawa ratu sutidak. Dalam semalam pemerintah melarang pertemuan politik 5 orang atau lebih dan publikasi berita dan informasi online yang dapat mengancam keamanan nasional, polisi anti huru hara dengan cepat membersihkan kem protes di luar kantor perayut. Kemarahan di Thailand diperburuk oleh dampak ekonomi dari virus corona, bahkan lebih besar daripada di bagian lain Asia Tenggara karena pentingnya pariwisata. Dari Bangkok, Thailand, Kontributor Nusantara TV melaporkan.